Intro Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alirais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi yang bukan di HSRWheel Yoi Kali ini kita akan kembali lagi mengulas Ada velg-velg Apa saja di Official Store HSRWheel Yes, ini dia Hai sir, gue akan kasih tau dulu sama kalian Sebelumnya, banyak banget tipikal Orang yang pengen ganti velg dengan berbagai Macam selera Dan Dan Selera dan apa biasanya Intinya selera lah ya boyah Jadi gini, ada banyak Ada beberapa faktor orang yang suka kadang Aduh beli mobil nih Mau ganti velg Tapi gak mau ganti size velgnya Karena menurut mereka Ada beberapa orang yang punya Pemahaman bahwa Velg yang keluar dari pabrik itu Udah sesuai dengan mobil yang dia pakai Jadi dia gak mau naikin size nya Supaya tidak ada kendala apapun It's okay, no problem Ya kan, kita harus appreciate Seluruh selera masing-masing Dari setiap owner mobil Nah, sekarang gue akan kasih Satu Satu apa ya Satu koleksi-koleksi HSRWheel yang Kalian gak perlu merubah Size mobil kalian Terutama buat teman-teman Yang menggunakan LCGZ Atau sekitarnya Yang memiliki Size velg Pertama kali beli Keluar mobil dari pabrik itu Adalah ring 14 Nah, ini dia pilihannya Oke, yang pertama Ini udah ada di depan kita Ini adalah HSR Kempo Dengan spesifikasi ring 14 Ring lebarnya 5,5 Dengan offsetnya 35 Nah, ini ini ya Kalian bisa lihat tampilannya ya Dan kita pun juga Tidak merubah terlalu banyak Tidak bermain dengan warna Karena disini Kita menggunakan Warna 2 tone Ya, jadi bagi kalian Para penggemar 2 tone Warna-warna yang Original keluar dari pabrik Ini bisa menjadi Salah satu referensi velg Buat kalian ya Nih Kalian bisa lihat modelnya Kalau dari modelnya sih Ini Lebih terlihat Sporty Ya Karena dia modelnya Berakar-berakar Udah gitu Selain itu Dia juga Agak sedikit Concave Di bagian dalamnya Jadi Setelah Keluar akar Dia turun ke bawah Nih lihat tampilannya Ya, secara detail Nah, ini itu oke Menurut gue ya Jadi buat kalian Ini kayak pengguna Agia Aila Brio Kalia Sigra Apalagi ya Yang ring 14 ya Keluar pertama ya Yaris Enggak, Yaris 15 Pokoknya macem-macem lah Antara Avanza Avanza juga ada yang 14 ya Avanza yang lama ya Nah, ini bisa menjadi pilihan kalian nih Ring 14 Double BCD 400 Dan 411 Tentunya Dengan pilihan velg ini Kempo ini Yang harganya bisa membuat tampilan mobil kalian Menjadi lebih Sporty Oke, selanjutnya gue punya velg yang lainnya Tunggu bentar ya Nah, ini gue udah ambilin lagi Kalau tadi tampilannya sporty Kalau yang ini gue bisa bilang Ini tampilannya lebih sporty lagi Lebih racing lagi Kenapa? Karena dia lebih banyak lagi Spacenya Ini dia basicnya itu Five Fox Dari Five Fox itu Dibikin di tengahnya ini ada Ada gotnya ya Ada gotnya Dengan warna Yang sesuai dengan seperti mobil standar Yaitu adalah warna Two-tone Black police Ya kan Nih, tampilannya keren banget Cakep banget nih Eh Cocok lah bagi Pokoknya mobil-mobilnya tuh Mobil semua mobil Yang keluar dari pabrik Ring 14 Dengan PCD 400 414 Kalau yang gue Afal itu sih biasanya Agia Ayla Brio Terus Splash kayaknya 14 deh Lupa-lupa ingat gue Nissan March Itu juga bisa Dia PCD-nya 400 dan 414 Yang penting itu adalah tampilannya Size-nya tidak berubah Ya Size-nya tidak berubah Namun Lebar dari velg-nya berubah Dia berubah sedikit Dia lebih lebar Dibandingkan dengan Velg OEM beberapa pabrikan Nah Tuh Ya Model Five Fox Terus disininya Ada Polisnya Nah ini namanya HSR NE5 Ya Ini juga cukup tenar juga Di kalangan Ring-ring atasnya 15-16 Cuman kebetulan Sekarang yang kita ready stock Adalah di ring 14-nya Kayaknya 15-nya ada deh Haha Oke Gimana menurut teman-teman Ini udah cukup keren apa belum? Oke Mungkin bagi teman-teman Yang memiliki jiwa sporty racing Ini kayaknya udah pas banget nih Tapi bagi yang Enggak Sabar Gue kasih pilihannya Abis ini Nah selanjutnya Bagi teman-teman yang lebih menyukai konsep mobil elegans Terus Ini keren banget Ya Modelnya cakep banget Jadi dia banyak banget spokesnya Dan memilih Ini kalau menurut gue ya gabungan dari dua model nih Ya Model Five Spokes Dua batang Sama Five Spokes satu batang ya Nah tentunya disini kita juga memainkan dua warna Velg to tone Black and police Nah Dengan PCD-nya yang masih sama 400 dan 4114 ya Ini dengan speknya juga masih sama Ring 14 Lebarnya 5,5 Dengan offsetnya 35 Nih Gue jamin Spek dari tingginya tuh tidak akan berubah Cuman hanya lebarnya aja yang berubah Lebih lebar sedikit Supaya apa Kalau gue boleh saranin adalah Supaya pertama tampilan mobilnya jadi lebih keren Ya ini elegan banget Terus yang kedua Tapaknya jadi lebih lebar Sehingga apa Ban yang menempel di asfal itu akan lebih banyak dibandingkan teman-teman menggunakan velg OEM dari pabrik Kayak gitu Gimana? Cakep ya? Jangan dulu sabar Gue masih punya beberapa pilihan lagi Tunggu dulu Oke selanjutnya ini udah gue datangin lagi nih Ya Nih Tuh ini Modelnya Kalau bisa kita bilang Berapa spokes nih? Satu, dua, tiga, empat, lima Dia 10 spokes 10 spokes Dengan warnanya masih sama Black police Two tone Ya kan? Nah ini Tampilannya itu dia antara semi sporty dan semi elegans Ya Nah coba deh Teman-teman Ada yang suka tampilan velg seperti ini gak? Modelnya Coba komentar di bawah Nah Karena gitu Kalau kita ngomongin selera Selera orang itu pasti berbeda-beda kan? Gak masih sama Ada yang Ya cuman kalau misalnya kita tarik garis besar Itu cuma ada antara dua sih Sporty atau elegan Nah Ini Bisa dibilang perpaduan antara sporty dan elegans Ada sisi sportinya Ada sisi elegansnya Ya kan? Gimana? Udah cukup? Masih kurang Gak apa-apa gue masih punya Tunggu, tunggu Nah selanjutnya HSR Paso Ring 14 Lebarnya 6 nih Offsetnya 35 Ya Nih liat Modelnya Masih dengan konsep to tone Black and polished Kalau dia ini Kalau menurut gue sih sangat-sangat elegan sekali Jadi Spoxnya ini tuh ditarik dari bener-bener dari lipsnya Dari ujungnya Ditarik Ini juga Bisa dibilang perpaduan antara dua desainnya di satu Ya Tapi gue suka sih desainnya sih Ini elegan banget sih Ya Cocok banget ini buat mobil-mobil standar gitu kan Cuman pengen ganti tampilan aja Tanpa Melakukan Berubah tampilan yang sangat Yang cukup ekstrim ya Maksudnya gini loh Kalau kalian ganti velg misalnya Kalian ganti yang model kayak gini nih Di belakang gue nih Ya kan? Ini tuh Sangat keliatan banget berubahnya Ada juga orang-orang yang ganti velg Ya gue gak mau terlalu keliatan berubah Gue masih mau tetap keliatan OEM Look Ini Dengan konsep elegans Gue berani jamin Ini pasti bakal ganteng banget di mobil kalian Dari beberapa pilihan yang gue kasih gimana menurut teman-teman? Sudahkah ada yang menjadi pilihan bagi kalian? Nah Oke Jadi intinya Walaupun menggunakan LCG sih Ya kan mobil-mobil yang bisa dibilang low cost green car ini Ya kita tetap harus bisa mengekspresikan gaya modifikasi kita Gitu kan Oh saya mau tampilannya tetap OEM lu segala macam Kita punya pilihannya Itulah hebatnya HSR Kita memiliki semua varian Untuk semua mobil dengan berbagai ukuran ring Dan berbagai ukuran Dengan berbagai ukuran juga Kita ready semua Ya kan? Jadi Kalau ingat velg itu Pasti ingat HSR Ya kan? Karena kita punya semuanya Hahaha Yaudah Langsung aja kalian datang aja ke official store terdekat Untuk mengganti velg-velg Tampilan Untuk mengganti tampilan mobil kalian Ya Dengan velg yang modelnya lebih keren Modelnya lebih cami Lebarnya lebih lebar Sehingga membuat mobil kalian juga Menjadi lebih nyaman Dan menjadi lebih safety Segitu dulu video kita kali ini Gua Aldiraya Sunodiri Semoga ini bisa menjadi referensi bagi kalian Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Assalamualaikum